Bicara tentang pengembangan konsep perancangan di dalam asitektur. Jadi konsep itu apa dan segala macam kita akan coba lihat perlahan-lahan. Jadi secara mudahnya sih konsep itu definisinya adalah sebuah ide abstrak. Atau juga bisa dipahami sebagai rencana atau intensi kita terhadap sebuah perancangan yang akan kita buat. Atau juga bahkan kaitannya dengan bagaimana ada beberapa yang mengatakan konsep itu kan hanya kumpus, hanya packaging supaya menarik dan membantu baik masyarakat atau klien kita memahami apa yang akan kita buat. Ini lebih-lebih dalam sejujurnya, lebih kepada ide kita terhadap sesuatu, terhadap rancangan yang sedang dan akan kita buat. Ada beberapa pendekatan, jadi kalau ada yang mengatakan pendekatan asitektur, ada yang mengatakan pendekatan desain, tapi secara umum ini pendekatan di dalam sebuah proses desain. Jadi yang pertama mungkin lebih ke fungsionalis. Beberapa waktu yang lalu sempat ada tanya di matakulia asitektur, wajan negara atau di TNPA juga. Pak, kalau full function apakah boleh? Full function lebih ke menggunakan pendekatan yang fungsional. Jadi ada beberapa bangunan memang lebih cocok atau lebih tepat ketika dilakukan pendekatan desainnya dalam pendekatan yang fungsional. Contohnya seperti pabrik, itu jelas sekali fungsi atau aktivitas di dalam pabrik itu menjadi fokus utama dan menjadi titik berat dalam proses desain. Apakah sebuah rumah bisa fungsional? Ya bisa juga, apalagi kalau di awal-awal perkulian TNPA ada contoh tentang micro housing. Benar-benar fungsional, apa yang diperlukan, apa aktivitas yang diperlukan di dalam rumah dihitung sedemikian rupa, seefisien mungkin, sefungsional mungkin, sehingga peraportnya bisa multifungsi dan segala macam. Itu pendekatan salah satu pendekatan fungsional. Ada kemudian pendekatan yang kedua, baik dengan material. Ini juga ada beberapa arsitek yang memang mengekspor materialnya. Contoh yang lebih gampang yang dilakukan oleh Mas Andi Rahman. Dia melakukan eksplorasi material batu-bata sebagai sebuah pendekatan atau sebagai ciri dari rancangan-rancangannya. Kalau di luar negeri ada Mario Bota. Mario Bota juga menggunakan batu-bata sebagai cirinya. Ini juga ada kaitannya kemungkinan ada beberapa arsitek yang kemudian memahami atau melakukan pendekatan materialnya karena melihat konteks dari site itu. Itu juga bisa dilakukan. Pendekatan material juga kemudian bisa terkait dengan pendekatan sustainable design yang mencoba memahami atau mencari material-material yang ada kurang lebih atau kurang lebih 5 km dari site itu. Ada material apa yang ada di sekitar itu. Dampak kasus itu sekolah Alpha Omega yang dibuat oleh Rao. Mengapa dia menggunakan material penutup, material yang paling dominan sebagai penutupnya, sebagai definisinya adalah bambu. Karena memang kurang dari 5 km dari site itu ada penjual bambu. Ada kampung tukang, kampung tukang bambu yang memang spesialis bambu dan segala macam. Ada konteks material tapi terkait dengan konteks site. Kemudian mendekatan yang ketiga, mungkin konteks dual. Jadi lebih memahami site itu bagaimana dan sekelilingnya bagaimana. Mungkin kaitannya dengan kesejarahan, kaitannya dengan masyarakat dan segala macam. Itu bisa, masyarakat di sekitarnya bagaimana. Jadi benar-benar memahami site dan sekelilingnya itu maunya seperti apa. Ada pendekatan beberapa pendekatan aset hektur yang menggunakan konteks dual. Konteks dual itu bisa dipahami menjadi dua. Konteks dual yang selaras bintang lingkungan. Artinya kalau ada irama abi, 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 dia juga mengikuti irama itu. Atau yang kontras. Konteks dual bisa dipahami sebagai kontras. Kalau semuanya flat, aa, 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 kemudian menjadi c. Ada beberapa contoh, terutama di gaya bangunan atau bukan bentuk bangunan rekonstruksi, dia yang kontras. Ada yang konteks dual, post modern, yang warna modern, dia yang konteks dual. Kemudian ini agak aneh yang pendekatan berikutnya, yang konseptual ini. Karena dia semua pasti konseptual. Seperti kalau kita melihat ke atas fungsional dan kelihatan konteks dual, itu hal-hal yang eksternal yang kemudian mempengaruhi proses desain. Jadi bagaimana kemudian desain itu dibangun dari dalam. Dari bagaimana konsep itu yang dipengaruhi oleh si desain itu sendiri itu bisa juga. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan formal. Ini misalnya kalau kantor, ini kantor-kantor pemerintah, atau kantor pertama-kaitannya memang dengan pemerintah. Kemudian ada pendekatan kolaboratif. Ini yang menarik lagi bahwa si arsitek tidak bekerja sendiri. Si arsitek mengajak si klien. Karena klien dalam pengertian bisa person, bisa sekrompo, bisa komunitas. Contoh besarnya adalah Alejandro Aravena. Silahkan kalian buka aja Alejandro Aravena. Itu mencoba mendapatkan masukan dari masyarakat. Sehingga proses desainnya tidak lagi hanya seorang arsitek sendiri yang melakukan. Tapi ada besar kelompok bersama. Tidak hanya si arsitek, tapi juga si kliennya juga diajak. Atau di Indonesia, ada juga dengan ARKOM, arsitek komunitas yang ada di Jogja dan Jogja. Jadi masyarakat diajak berserta dalam sebuah proses pengembangan dari lingkungan hidupnya, lingkungan pinaannya. Kemudian yang terakhir, lebih ke filosofi, kebisian ada nilai, ada simbol, ada segala macam. Itu beberapa pendekatan dalam proses desain. Silahkan ada penjelasan lebih pikirnya. Tapi menarik kemudian, membangun sebuah konsep apakah benar-benar pure dari pinyinan seorang desainer atau asyiknya atau dari sumpah lain-lain. Kutipan berikut mengatakan bahwa membangun sebuah asteptural konsep should not be the very best thing you look at with your design fee. Lebih mengacu pada research-nya, site information-nya. Kemudian dicoba dikembangkan dari situ. Dikembangan penyelesaiannya dikembangkan dari research dan site information-nya. Apa yang kalian lakukan di buku MPR ini adalah memang membangun konsep itu berdasarkan research. Jadi, kalian melakukan analisis-analisis, itu kan salah satu proses research yang sebenarnya. Jadi, tidak hanya berangkat dari sekedar intuisi semata, tapi juga ada proses panjangannya, proses panjangnya seperti ini. Jadi, ada analisis, ada simpresanya. Dan dibantu dengan sedikit sedikit presiden. Itu yang membedakan antara desain seni murni, atau senilukis, dengan kita. Walaupun di seni murni, itu juga ada research-nya. Research-nya lebih ke background-nya, membuka wawasan si semina untuk mewujudkan karyanya. Mengapa kesat di dalam asetektur itu menjadi penting? Karena si penggunanya, atau orang yang akan menggunakan karya kita adalah manusia dengan aktivitasnya. Jadi, asetektur, banyak lagi saya pula-pula mengatakan, asetektur adalah applied art, seni kerapan, seni yang digunakan, seni yang bahkan dihuni. Jadi, tidak hanya sekedar dinikmatin baik visualnya saja, tapi kehidupan sehari-hari akan terjadi di area kita. Kenapa agak ribet misalnya kita membangun sebuah karya asetektur. Oke, kita coba masuk ke presiden. Presidennya asetektur, kita sudah pernah bahas sekilas kiri bahan ini sebagai penyegaran. Presidennya asetektur itu gunanya apa sih? Kalau mengacu apa yang kita katakan si Harry Truman, bahwa it's nothing new in the world. Except that history you don't know. Ini sebenarnya tidak ada yang baru, termasuk desain dan segala macam. Semua perubahan, semua sudah pernah dilakukan kemerangan. Hanya kebetulan kita mungkin tidak tahu. Apa yang dilakukan melalui subi presiden adalah mencoba mengamati, melakukan pengamatan dengan identifikasi dan segala macam. Kemudian, Anda mencoba meniru, mengkopi, berarti ada beberapa titik ada yang dikopi, kemudian dimodifikasi. Kenapa kasus? Di Gugetham Museum, karena Frank Lloyd Wright di New York. Kalau kalian bisa perhatikan, New York, kemudian ada untuk lingkaran. Jadi, dia kontekstual, kontekstual yang kontras. Kemudian yang menarik dari bangunan ini adalah, si pengunjung itu tidak, ini sebuah museum, sebuah museum-museum yang lupa, jadi pengunjung akan masuk, dia akan naik lift dulu sampai ke atas. Kemudian dengan menggunakan rem, ini rem. Bukan tangga, bukan eskalatus, tapi rem. Jadi, di bagian atas, si pengunjung akan keliling, menikmatin karya seninya yang ditempel atau digantung di pimpin pimpin pimpin. Jadi, ini bentuknya. Nah, ini kebetulan, menjadi, apa ya, menjadi, studi presiden yang saya lakukan di tugas kaya-kaya. Jadi, site saya itu berada di sini, ini jalan raya, kemudian ini site, tugas kaya-kaya. Ini di kota Malam, tugas kaya-kaya adalah galeri seni rupa, di kota Malam. Kemudian, ini adalah sungai berantas. Jadi, ini kemudian di bagian sini, itu ada jembatan. custom juga dengan beberapa detail. Ini alun-alun yang bentuknya lingkaran, bukan alun-alun kotak. Jadi, kota Malam punya dua alun-alun kotak dan alun-alun. kondisi site-nya adalah ini sungai berantasnya. Jangan bayangkan sungai berantas itu seperti sungai musih yang lebar. Dia hanya kecil, tapi dalam. Dan tapaknya itu juga. yang saya lakukan di sini adalah meng-copy. yang sudah dilakukan si Frank Hoytrak terhadap bangunan ini. Jadi, bangunan saya itu meng-copy. Jadi, orang akan saya lupa-lupa ini. Ada beberapa masa. karena berkontur yang cukup lajam. masa terbuka. Karena kontur bahkan tidak boleh tidak boleh mengat. Konturnya cukup cukup curam. Jika tidak boleh melakukan cut and fill. Ini saya modelnya yang terpanggung. Nah, dan saya coba setakatkan dari pembelajaran si Frank Hoytrak ini adalah sirkulasi. Jadi, sirkulasi si pengujian akan masuk ke sini. Dia akan turun. Kemudian akan tundur. Ya, kalau mau digambar side-nya. Di dalam bagian ini. ada pohon yang besar. Di sini ada pohon keringin yang besar. Sehingga saya lakukan juga begini. Ini kantornya. Ini melingkar. di tengah perasaan terbuka. Kemudian ini akan masuk ke sini. Dia akan berbelah. Perasaan terbuka. Dia akan masuk lagi di sini dan keluar. Jadi, sirkulasi yang seperti ini yang kemudian diterapkan. Ada modifikasi terutama karena tapaknya itu beda. Bukan tapak red seperti di New York tapi tapak berkontur. Pembelajarannya adalah dari studi presiden dari Guggenheim Museum ini ada sirkulasi si orang pengunjung di sini tidak akan mendapatkan tangga tapi rem. Dia akan mengikuti terus. ada ke perasaan terbuka masuk ke ini salah satu contoh penggunaan bagaimana memodifikasi dari apa yang sudah ada yang sudah pernah dilakukan oleh si teklan. Kemudian analisis-analisis yang akan membantu kalau contoh kasus saya adalah membantu pada terutama pada bagaimana memahami konteks bagaimana kemudian membentuk geometri-geometri yang saya gunakan tidak beda dengan apa yang dikirimkan oleh Frank White dikat di kasus Guggenheim Museum di New York ini oke lalu ini sudah di pernah kalian lakukan fungsional analisis fungsional bagaimana kegiatan yang bagaimana pilat pelakunya siapa kapan digunakan bagaimana pola geraknya dan segala sehingga muncullah ini fasilitas-fasilitas digunakan struktur organisasinya bagaimana kalau ada struktur yang ada hirarki lalu dari fasilitas ini kemudian disusun analisis spasial ada pengelompokan ruang ruang A B C mudahnya mungkin kalau di sebuah rumah tinggal bisa dilakukan publik suara publik suara semi-publik semi-private dan semi-private dan servis bagaimana misalnya keuangnya bagaimana matriks hubungannya mungkin matriks ini tidak dimunculkan tapi bagaimana organisasi ruang yang ujungnya adalah sebuah bubble diagram ini yang sudah pernah kalian lakukan di tugas-tugas sebelumnya jadi dari analisis identifikasi aktivitas muncullah analisis fungsi olah dari analisis fungsi olah bisa diidentifikasi atau diklasifikasikan dikelompokkan zona-sonanya muncullah kemudian lengkap dengan besaran ruangnya seperti ini kemudian ada organisasi ruang yang kunjungnya adalah ke bubble diagram ini akan membantu sekali dalam sebuah proses analisis berikutnya di analisis tapak kita akan mengidentifikasi tapak kita seperti apa memang ini di mata pelihatan PA di semester ini mungkin analisis tapak tidak banyak dibahas tapi kurang lebih seperti ini bagaimana ada tapak kita seperti apa adakah kontur atau memang hanya sedang atau di tepi sungai bagaimana keberadaan lalu lintas di sekitarnya sehingga ada analisis kemudian ada respon contoh respon katakanlah disini sungai ini jalan bagaimana dengan kebisingan atau ternyata jalan ini cukup padat maka ada ruang untuk masuknya dimana masuk dimana keluar itu respon jadi respon atau kalau kontur apakah akan dilakukan seperti ini atau dia menggantung panggung seperti ini tentang kemudian konteksnya bagaimana angin bagaimana curah hujannya ke arah mana dia akan mengalir airnya bagaimana dengan sinar matahari kemudian ada respon jadi ada respon semuanya di mata kuliah ini belum banyak tapi ini akan membantu sekali ketika ada proses ke passing proses bentuk dan segala macam lalu ini juga konteks tapak dari tapak lingkungannya seperti apa apakah kalau ini sungai seberapa besar apakah baunya akan mempengaruhi dan segala macam efeknya adalah respon dimana tempat yang terbuka yang terbuka dibuka perlu enggak ada eksten kalau beberapa kasus membangun hotel atau membangun sarana komersial lainnya apakah memang perlu dibangun sebuah danau buatan untuk menampung aliran hujan seperti yang tadi di atas aliran hujan mau diarahkan kemana kemudian ini perilakunya kaitan yang dengar tadi keman ada pancet ada jalannya yang digunakan seperti apa bagaimana sirkulasi kendaraan maka ada pedestrian dan segala macam tapi kemudian semuanya ini persepsi ada view apakah ada view menarik di bagian sini dari side keluar atau mungkin akan diperlihatkan dari tapak dari luar tapak ke bangunannya kalau bangunan-bangunan komersial dia perlu sekali untuk tampak dari luar sehingga menarik perhatian supaya orang menolong dan segala semuanya kemudian disatukan semuanya dikompokkan semuanya semuanya analisis analisis tampak tersepsi lalu sonanya apa jadi dari tapak kalian kemudian terbagi jadi zona apa aja dengan pertimbangan seluruh analisis tampak jadi analisis tampak akan membangun satu zonasi zoningnya ini ini baru hanya analisis tampak jadi analisis tampak belum ketemun tadi ada babel diagram belum ketemukan analisis lain kita coba lihat ini salah satu contoh yang dilakukan oleh BRK BRK Tings dengan konsultan yang memang big ini sebuah bisa dikatakan rumah susun tapi bagaimana kalau kita lihat bagian ini dia melakukan identifikasi kalau rumah susun yang tradisional yang model blok kotak yang dia lihat hanya berhadapan dengan panggung kenapa dia tidak buka kemudian dimasukkan sehingga berhadapan untuk efeknya adalah ada yang bisa kita lihat keluar dari masing-masing unit bagian yang lain di sisi lain akan dipotong kemudian munculkan dari bentuk yang disipsak ini menunjukkan opening ke arah beberapa arah bagaimana itu di level bagaimana level rantai bawah dengan atas piun ini diturunkan shopping down ini di sisi lain di model seperti itu di kotak di grid kemudian turunkan ini dinaikkan dan segala masing-masing unit di kamar ini itu punya view yang sama itu gue tanya gunanya analisis view persegi dan setidak menutup ini rail kereta api menjalan dan segala macam di bagian ini kemudian ditutup gambar gunung dari sini orang akan melihat ini bukan hanya sekedar bangunan tapi ada penampian di sudut sini masing-masing dari bakon yang bentukkan dari sini kemudian diberi bakon yang cukup orang yang berdiri di sini itu pemandangannya luas banget jadi bukan lagi bakon yang tradisional konvensional seperti dia satri di model bersudit supaya dia punya pemandangan baik yang cukup puas ke segala arah itu gunanya salah satunya gunanya dari studi bentuk studi geometrinya dengan sedikit memperhatikan apa dari bentuk itu kemudian ruang dalamnya seperti apa kuantitas dari masing-masing ruang itu seperti apa tidak diperlukan quality of structure of space karena space ini dapat dipahami tidak hanya dari bentuk apa yang kita lihat bagaimana dengan suara bagaimana dengan feel kita perasaan kita smell kita atau dengan lebih mudah pancahidra kita itu benar-benar di di ekspor di dunia untuk menyaksikan sebuah ruang yang maksimal visual dapat dilakukan melalui dengan seperti kita sudah bahas di pendekatan bentuk analisis bentuk permainan dimensi atau juga permainan cahaya jadi tidak tidak hanya berhenti pada bentuk melalui besaran keuang atau melalui transformasi bentuk saja tapi juga mungkin bermain dengan dengan lamp cahaya bermain dengan suara bahkan bermain dengan bau bagaimana Pak kok bisa begitu ini contoh yang menarik dari kandangnya Wang Su Wang Su membuat museum namanya Ningbu Museum Ningbu Museum ini ceritanya dulu adalah sebuah perkampungan yang mau dihancurkan teratakan dengan tanah tapi kemudian Wang Su mengusulkan bahwa material-material yang penghancuran kampung-kampung yang tersebut itu dikumpulkan dia langsung mengusulkan sebuah museum ragaban di Ningbu itu caranya bagaimana dia dengan tekstur material kemudian juga gelap terang dan warna yang dilakukan adalah dari material-material yang dikumpulkan itu ada batal ada stepping di asetektur Tiongkok batu-batu atau pafe diantara rumah-rumah tersebut atau dia juga mengumpulkan genteng-genteng dari rumah-rumah masyarakat dikumpulkan batal dan selamat itu disusun disusunah seperti ini untuk penutup dari museum itu kemudian ruang-ruangan yang dimunculkan di dalam Ningbo ini juga ruang-ruang atau pedestrian-pedestrian yang ada di masyarakat di perkampungan itu sehingga Ningbo museum ini meskipun banggan baru tapi kualitas ruangnya kualitas visual bahkan karena ini juga dari material-material ramai dibersihkan kemudian susun ulang bahkan dari baunya pun mengingatkan atau tetap dengan kualitas yang sama dengan perkampungan yang sudah dianjurkan tersebut jadi yang dikejar dari bangsu adalah mengejar kualitas ruangnya dengan fungsi yang baik itu dicontok dari minggu istri musim ini kemarin juga kita bahas tentang pom dan segala semuanya kemudian permainan antara bentuk dan ruang yang tentu dan positif dan dari dulu solid point ini kan yang sempat kita main di PA1 ini ruang yang kemudian bagaimana lightingnya juga akan memengaruhi kualitas ruang dan segala macam transformasi juga sudah pernah lakukan lalu dari analisis itu bagaimana kemudian menyusun sebuah konsep dari website ini sementara kita bisa ada sekitar 21 konsep ide konsep tipografi kan itu war historik terus mungkin silahkan silahkan buka web ini saya tidak akan bicara satu ke satu ada beberapa saja contohnya tipografi tipografi kalau kalian perhatikan tadi analisis analisis apa cukup detail itu sebenarnya mengungkapkan atau memunculkan ide dasar konsep kalian your site can be used to develop many different conceptual approach pendekatan konteks lalu bagaimana kemudian bangunan-bangunan yang dibangun pada tapak-kapak yang spesial seperti tapak yang berkontur segala macam itu kenapa saya paling menyukai kalau ada tugas akhir mahasiswa dengan tapak konturnya cukup ekstrim bahkan itu biasanya saya minta karena justru disitulah kita bisa eksplor lebih lanjut bentukkan kita bisa bermain-main bermain-main struktural cantilever dan segala macam bagaimana membedakan mana ruang dalam mana ruang luar dan bahkan ruang yang sakral dan segala macam kita bisa bermain kontur atau bermain desain benar-benar tanpa merusak kontur itu itu pendekatan yang berdasarkan tapak kita kita bisa mengenai sekolah tapak kita atau dari spesifik asetektural konsep fokusnya ke side elemen seperti air kemudian pohon vegetasi yang lain atau bebatuan yang ada di sini seperti ini bahkan kalau yang pernah lihat falling water frank white white juga seperti itu jadi bagaimana badan sungai ini tidak atau kontur yang cukup ekstrim di tepian sungai tidak disentuh sama sekali kemudian kita bisa berada di atasnya yang kemudian bisa melihat ke segala apa disembunyikan atau bahkan di hutan kita bisa membangun gaduh pandang cukup tinggi tanpa harus merusak di rumah atau ini di tubal-berat di Lampung kita bisa lihat bagaimana ini bukan karya yang dramatik tapi modelnya seperti ini bagaimana aliran air itu bisa menjadi fitur utama yang bisa menjadi khas dan menjadi menarik atau dengan menggunakan kacang sehingga kabut di kegulungan itu bisa bisa menjadi direfleksikan dari dari bangunan kita banyak sekali physical feature yang yang kaitannya dengan elemen-elemen yang dari site sehingga itu kenapa analisis tapak menjadi sangat spesial khusus yang yang kalau tidak terlalu memperhatikan apa ini masalah tapi bagaimana kemudian konsep yang adalah permainan dari bentuk bentuk platolik dan selamat ini juga pernah di PA1 uang positif uang negatif itu menjadi spesial atau kalau yang belakangan ini bisa masuk ke Lego karena BRK itu juga Lego house itu juga menarik dia berdasarkan form Lego itu kemudian ditransformasikan menjadi bentuk anstektural dari Lego house ini juga pendekatan atmosfer anstektural salah satu tokoh yang paling banyak menggunakan pendekatan ini atau konsep ini di presumptor ini sebuah gereja kecil di pinggiran perkampungan cara membuatnya juga cukup unik jadi ada susunan bambu susun ini bagian atas ya susun setelah itu bagian luarnya dicor jadi bambu itu sebagai scaffolding perancah sebagai landasan untuk si beton dicor untuk kemudian bambu itu dibakar dibakar sehingga menisahkan gurat-guratan itu yang digunakan itu yang digunakan menjadi karya set kurang jadi yang dicoba diperapkan si adanya bahkan bahkan bambu saya juga belum pernah kesana tapi berdasarkan youtube beberapa orang pernah kesana juga rasa bau bakar dengan bakarannya atau ini karyanya yang luikan explore view di arah sana dengan bentukan yang simetris diperkuat dengan air ini karyanya sumut termal bat di swiss kalau salah sebuah permandian air panas dengan spesial batunya juga di sekitarnya jadi playing with atmosphere is about use and adaptive of light shadow and space to provide the building user jadi experience pengalaman meruang dari penikmat arsitekturalnya itu yang kemudian dikejar oleh arsitekt supaya kualitas ruang yang dihasilkan emosional contoh lain mungkin bisa kita juga mengeksplore strukturnya strukturnya dibuat sangat spesial cantilever or spread with all circuit inspiration jadi di tentilnya cukup jauh bentuk yang sederhana bentuk yang juga munculkan pemikiran struktural yang berbeda bentuk X ini jadi ide dasar pengembangan struktural sabtu kemarin ada seorang mahasiswa sidang tugas akhir dia eksplorinya adalah struktural dengan dengan kasus stadion stadion dia bikin di bengkudu di tepi pantai juga pendekatannya struktural dan tanggap gempa jadi eksplorasi struktural sangat sangat menarik dia pakai orgas dan strukturnya diekspos terus menjadi pendekatan konsep perancangan oke sebelum masuk ke yang berikutnya tentang tegologi disini mungkin ada yang mau ditanyakan pendekatannya saya misalkan saya belum pada ketiduran oke kalau tidak ada saya lanjutkan konsep perancangan berkait dengan studi tipologi kemarin studi presiden bicara juga tentang tipologi mengkelompokkan melihat fungsi bangunan dan melihat bangunan dikelompokkan tipologi adalah sebuah kegiatan mengekelompokkan dibiasarkan kesehupaan dan kesamanya oke nampak kasusnya seperti apa jadi ada jenis-jenis atap dari berbagai tempat pertama ini yang ada di Jawa jadi ada kaitannya dengan dengan strata sosial ini bangsawar ini rakyat biasa kemudian ini khusus untuk bangunan peribadatan pertama jadi bentuk atap itu mencirikan atau menimbulkan siapa yang tinggal atau siapa yang punya sebuah bangunan terutama di masyarakat Jawa ini juga ada yang seperti ini ada yang seperti ini ada yang seperti ini ini potongan itu segala macam ini panggampir panggampir ini bisa berada di perkampungan atau dibutang bisa kecil yang pemimpinan dalam selatan biasa sedangkan komo cukup kaitannya dengan bangsawan biasanya seperti itu industri ukurnya segala macam jadi kemudian apa yang bisa kita pelajari inspirasi apa yang bisa diambil dari bentukan identifikasi seperti ini itu kemudian dilakukan oleh Profesor Benawan Caheno dan tim bentukan struktur umat jawa dengan empat soko buru dan bentuk atap seperti itu itu yang kemudian menjadi dasar transformasi bentuk desain untuk di rektorat ini adalah empat soko buru di sebelah dan ini adalah atap inti dari rumah jawa ya pak soko buru dan atap jadi inti dari rumah jawa itu kemudian yang bagian ini adalah emper emperan tambahannya sedangkan konstruksi utama atau struktur utama rumah jawa itu salah satu contoh tipologi bagaimana tipologi itu yang bisa menjadi inspirasi desain bentuk desain di batang di rektor ui kayak Pak Gunawan Caheno dan tim kemudian bentukan-bentukan atap ini juga kemudian menjadi inspirasi oleh Pak Gunawan Caheno bangunan di Yusma Darmala baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya jadi bentukan ini adalah inspirasinya adalah atap-atap yang ada di masyarakat di kampung-kampung besar-besar atau di kampung pertama di kampung-kampung besar di kota bukan lagi bentuk pada masa itu bukan lagi bentuk kotak dan full kaca kemudian Pak Rudok membuat bentukan seperti ini untuk menggambarkan atau mengisi menggambarkan atap-atap di perkampungan di Alimundaya di Indonesia kemudian menariknya adalah bangunan yang seperti ini dilakukan oleh apa yang diciptakan dilancang oleh Pak Rudok ternyata punya efisiensi energi yang luar biasa baik artinya penghematan terhadap penggunaan AC dan segala macam cukup tinggi karena ini bagian ini bagian yang terbuka si udara keluar masuknya terjadi hanya kelemahan dari bentuk ini adalah maintenance jadi untuk membersihkan bagian ini itu setelah tapi itu adalah konsekuensinya ada konsekuensi plus minus sehingga kemudian perkembangan berikutnya diberi tanaman atau kembali lagi Andi Rahman dengan rumah batanya meskipun dia eksplorasi batu batan di satu sisi eksplorasi material tapi di sisi lain dia mengatakan transformasi yang luar biasa terhadap tipologi fungsi dari rumah Jawa jadi rumah Jawa yang modelnya horizontal seperti ini jadi dari pendopo sampai ke bagian gandok ada di sentong sentong tanah dan segala macam itu secara horizontal kemudian dia lakukan transformasi secara vertikal sehingga di lantai bawah adalah ini pendopo lantai berikutnya adalah peringgitan berikutnya adalah rumah Jawa seperti itu jadi ada ada transformasi dari tipologi DNA rumah Jawa yang berada tradisional kalau biasanya letaknya horizontal kemudian oleh Mas Andi diakuan secara vertikal ditumpuk dan di penyelesaiannya dengan material bagi-bagi terakhir contoh menarik seorang arsitek Perancis yang memahami atap rumah-rumah penakular kita banyak dibaca karena orang Perancis itu ternyata menguasai banyak data untuk rumah-rumah tradisional kita di Indonesia bagian timur ide dari bentuk atap-atap ini kemudian diterapkan untuk bandara Soekarno-Hatta bukan yang baru bandara yang lama idenya adalah si Paul ini adalah ketika orang mendarat di Soekarno-Hatta yang dilihat pertama kali adalah atap ini kayak dia menyatakan seperti perkampungan-perkampungan yang ada di Nusankara sepertinya atap-atapnya kemudian koridor penghubungan jadi idenya seperti itu dan strukturnya yang digunakan juga jadi jadi ketika chatnya masih merah ya sekarang chatnya udah putih dan terminalnya juga Garuda masih di terminal 2 bukan di terminal 3 album jadi itu ide-ide dasar dari pendekatan tipologi atau dari analisis tipologi riset tipologi yang kemudian menjadi ide dasar pengembangan konsep secara step dari Jumat kemarin kita sempat dengan ilman ngobrol dengan ilman salah satu contoh yang bisa kita gunakan adalah bagaimana kemudian sebuah rumah tinggal dibungkus dalam sebuah konsep rate of life ini flexibilitas natural elemen yang coba dimasukkan kemudian kaitannya dengan tema harmonis dengan alam sehingga ke semua elemen-elemen yang ada di sini coba dimasukkan dengan paru-paru kita jadi ini sebenarnya menyusun konsep kalau kita paham side-nya bagaimana kita paham benar aktivitasnya bagaimana kita tinggal mencocokkan hal apa yang bisa dimasukkan menjadi bungkus konsep kita menjadi menarik ini bukan hanya segedar nempel saja tapi benar-benar mempengaruhi proses desain ini isu-isu ini sama dengan dengan fakta-fakta sama dengan fenomena yang terjadi rumah-rumah yang perumahan mass production itu sifatnya sangat melutur dan kemudian sangat sempit kemudian dia mengembangkan sebuah housing sebuah residen yang kemudian juga sehat intinya juga sehat dan kemudian bisa dilanjutkan menjadi sebuah unian pasturnya bagaimana dengan detail pengguna tanpa sekali lagi mengurangi kualitas dari uang sampai kita coba perhitungkan berapa tolak atas areanya berapa pohon terbukanya dan segala macam yang lain yang lainnya kita bahas di tahap selanjutnya khusus dari karyanya Hillman oke sampai sampai situ mungkin ada yang ditanyakan mungkin satu jam silahkan kalau ada pertanyaan jadi mulai mulai bongkar lagi apa yang sudah kalian kumpulkan bisa gak memunculkan ide ide segar dalam sebuah proses perancangan apa yang ingin ditonjolkan apa yang ingin dikemas karena kalian kan sudah melakukan analisis-analisis yang cukup lengkap sampai ke bentuk kurang lebih kalian sudah melakukan fungsional sudah spasial itu kaitannya dengan dengan bentuk dan segala itu papak oke lah belum mendalam tapi mungkin bisa dikembangkan dari semua analisis ini kemudian sintesis itu adalah sebuah proses kalian menyatukan semua analisis-analisis yang sudah kalian lakukan analisis-analisis yang sudah lakukan kemudian mau memunculkan apa jadi geometri ini akan ketemu dengan fungsional untuk apanya secara struktural seperti itu jadi analisis-analisis ini tidak berhenti hanya segedar analisis kemudian tapi analisis yang sudah kalian lakukan dikumpulkan sehingga memunculkan ide ide-nya seperti apa nah ini sangat sangat personal ide segar apa yang bisa dimunculkan sehingga menjadi sebuah konsep desain misalkan kita tuh ingin melakukan pendekatan konsep secara geometri nah yang selalu menjadi masalahnya itu dalam pemanfaatan ruang ruangnya kalau menggunakan pendekatan geometri nah bagaimana cara mengatasi apa ya ruang-ruang yang tidak apa ya kurang efektif dalam fungsinya itu kenapa pendekatan geometri itu bisa bisa dilakukan seperti ini contoh contohnya dilakukan di akhir ini ya mengidentifikasi dulu segala macam kemudian setelah ini setelah bentuknya kalau bentuknya muncul masukkanlah besaran ruang yang sudah atau programming yang sudah di kalian dapat nanti dari situ ada adjustment jadi bentukan ini bukan bentukan mati ini adalah hanya skema bentuk ini atau bentukan yang ini itu hanya skema geometrinya nanti ada adjustment terhadap ruasannya ruasannya diperlukan pendekatan geometri itu tidak bisa lepas dengan pendekatan fungsional itu yang menarik dalam asitektur saya kembali ke atas lagi turun secara cepat menulis ribetnya di tahapan ini geometri kalau memunculkan asitektur geometri akan ketemu dengan uang spasial benar Anda sudah menentukan Pak saya mau pendekatan geometri oke tapi geometri itu bukan hanya sekedar geometri semata tapi geometri harus disesuaikan satu dengan tapak yang pertama karena kalian akan menempatkan geometri pada tapak kede buah juga ada adjustment terhadap fungsi ini karena sih fungsi yang lain itu adalah ujungnya adalah kebesaran ruang kebutuhan yang seperti yang jadi geometri yang diciptakan harus terlupur juga ada yang sudah menentukan oke zona sana kalian buat geometrinya ada beberapa tahap saya selalu buat kalau sudah disini oke terperseginya itu berapa harusnya bisa jika kalau ada kasus pak kok ada wish uang terbuang ya uang terbuang itu karena salah menghitung meter persegi atau atau muncul karena menghubungkan antara zona A dan zona B nya enggak benar-benar A ini B ini A ini A kemudian kompetasi bermasalahnya di metode persegi A atau B atau masalah di sirkulasi bis ruang terbuangnya itu ketika menyusun sirkulasi atau ketika melakukan adjustment terhadap pesananya itu masalah di situ yang sering terjadi mungkin ini beres di pesanan ruang zona A beres sudah ada kotaknya sudah ada drafting ketika menghubungkan kotaknya ini yang kadang terjadi bisnya kok ada ruang mati kok ada ruang apa kok ini enggak nyantol dan segala macam sehingga memang perlu adjustment lagi jadi ketika menyusun sebuah bentuk itu jangan berhenti tidak boleh diubah-ubah bentuk itu harus tetap kemudian berubah seperti ini adjustment ini ada adjustment lagi ini kan hanya skematik tapi apakah bentuknya ini seperti ini bisa rambut pasti indah ada beberapa yang kita lebatkan kecil jadi maju-mundur 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 ya begitu baik baik bentukan ini itu hanya sebagai patokan awal supaya tidak ngawal sama sekalian oke ada yang lain oke materinya nanti saya sharing ke grup baiknya video bisa dibahas oke ada yang lain kita lagi tanya oke belum soalnya belum kebayang ketika mulai nyusun nah apa apa yang seri terjadi pak lebih dulu mana konsep apa analisis kalau saya kalau saya sih kalian bisa mulai dari mana asal konsisten pak saya mau mulai di konsep oke alasannya apa karena programming saya mengarahkan ke situ dia mempermasalahkan dunia yang di tengah kota padat dan segala macam kemudian permasalahan utamanya programming club itu adalah bagaimana sebuah unian di tengah kota namun tetap nyaman era bukaan oke itu problem kemudian kalau baca-baca mungkin pak saya mau bioklimatik desain oke belajar bioklimatik desain lalu analisisnya arahkan ke bioklimatik itu bisa atau silahkan melakukan analisis-analisis dulu secara secara normal lalu dari dari analisis yang sudah dilakukan analisis yang tidak dilakukan dan segala macam mulai tentukan di tahap sintesa ini kalian mau desain seperti apa dan kemudian bungkuslah dalam sebuah desain konsep yang sekali lagi desain konsep ini adalah menjawab problem statement diprogram jadi desain konsep itu tidak lepas dan jadi diri berdiri sendiri tidak desain konsep adalah jawaban terhadap statement diprogram di tabel step di program sampai bangga bungian nyaman di tengah kota tapi kemudian desain konsepnya fungsional fungsional hanya melihat aktivitas manusianya penyamanan penyamanan tenah kotanya sebelah mana tidak dijabarkan dengan debit mungkin tidak salah tapi ada hal yang tidak terjawab saya selesai sana Masih bingung Kalau kalian lihat Beberapa karya-karyanya si Hilman Ini dia pinter Membengkusnya Membengkus dengan beberapa Konsep-konsep yang cukup menarik Nanti kita akan bahas Pada skematik desain Konsep-konsep yang cukup menarik desain Cukup? Kalau masih dipikirkan Oke, kalau cukup Saya matikan Pertamanya dulu Konsep-konsep-konsep-konsep-konsep yang cukup menarik desain